Sorry I'm not sorry maaf saya tidak minta maaf Hello guys welcome back to my channel jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan si John Itung Nah kali ini John Itung akan membuat video tentang laptop ya ini laptop Asus yang dulu ini rasanya pernah saya enggak juga perbaiki sih pernah dibawa kesinilah intinya karena habis disleep pas mau dihidupin dia stuck ya Anda mau masuk ke menu coba kita buka coba kita hidupin ya ini laptop Asus guys ini pernah kita buka ya buka pernah kita perbaiki enggak juga perbaiki sih Oke coba kita hidupin apa yang terjadi dengan laptopnya ini tekan tombol power sekali Hai loh kok enggak ada Oh itu Asus hidup Hai nah itu mau kata orangnya laptopnya ini enggak mau hidup Hai coba kita lihat aja Coba kita cari video saya yang pernah upload notebook laptop ini laptop John John Itung ini kok mau hidup mau masuk nih Hai nah ini nanti saya taruh linknya di deskripsi tutorial mengatasi laptop yang tidak bisa masuk menu nah by the way laptopnya itu ini juga jadi dua kali nih masuk ke sini ini ini akibat disleep ketika mau dihidupin mau nyala tapi dia nggak mau masuk ke menu stak aja di ada itu kayak screen saver kayak gitu nah nah ini kedua kalinya masuk ke sini dan ini udah bisa Laptopnya udah mau hidup ini tuh sebentar 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 saya analisa kita sambil cas dulu laptopnya ya laptopnya ini enggak ada apa-apa tapi dibawa orangnya ke counter guys ya kenapa hal ini terjadi kata orangnya pas masuk kedua kali ini kerusakannya atau errornya terjadi sama banget sama yang pertama ini tutorial mengatasi laptop yang tidak bisa masuk ke menu ini nanti saya taruh linknya di deskripsi kamu tonton aja videonya sampai habis nah tutorialnya singkat tinggal tekan tombol power secara lama kemudian dia mati kemudian kalau udah mati tinggal tekan sekali dan akhirnya hidup itu itu murni error ya error pada program itu akibat disleep kadang-kadang kadang-kadang pas kita mematikan laptopnya atau kita mensleep laptopnya belum sempat ini layar udah mati memang ya udah mati memang tapi lampu-lampu disini masih hidup kecuali ini lampu charger ini ya kalau kita mencharger ini hidup apa laptopnya ini dimatikan atau dihidupkan lampu charger disini ini tetap hidup ya terlepas dari dari lampu charger ini nah ini lampu yang putih ini tidak semua laptop kayak gini lampunya tapi perhatikan aja intinya lampu bukan lampu baterai baterai yang di charger maksudnya nah lampunya ini belum mati betul udah kita tutup layarnya layar udah mati memang saat kita mematikan tapi ini masih hidup itu menandakan mesinnya masih hidup dan programnya masih berjalan sekitar 98% lah mau menutup sudah kan nah ini langsung kita tutup dan ini ketika kita tutup dan itu sama saja dengan mematikan secara paksa akhirnya kadang-kadang ketika mau dihidupin dia nggak mau masuk ke menu caranya tekan tombol power lama kemudian kalau sudah mati ada bunyi tek kayak gitu bunyinya halus kemudian tinggal dihidupin aja dan akhirnya sudah bisa nah kenapa ini terjadi kedua kali dan ketika kita hidupin dia mau hidup kenapa kayak gitu sementara pas dihidupin kata orangnya penyakitnya sama kayak yang pertama sejak dibawa masuk ke sini nah asumsi saya adalah ya mungkin ya mungkin ini mungkin atau kemungkinan memang terjadi hal seperti kasus saya pertama di video ini ketika mau di ini mau dihidupin mau hidup tapi nggak bisa masuk ke menu kemungkinannya kayak gitu tadi baterainya lemah ya baterainya lemah kemudian lemah kemudian laptopnya karena baterainya lemah mati ya mati dan programnya terhenti kemudian kenapa bisa saya hidupin mungkin itu apa ya aneh kedengarannya tapi saya pernah mengalaminya baterainya habis ya habis kemudian kita matikan dalam jangka waktu beberapa jam pas kita hidupin mau hidup mungkin ada daya yang masih tersimpan kayak gitu kan tapi itu nggak lama hanya beberapa detik nah makanya tadi saya langsung charger ya dan ini analisa saya memang penyakitnya sama kayak yang pertama hanya saja kehabisan baterai ketika baterainya habis itu kan sama dengan mencopot baterai program yang semua yang ada di sini terlepas atau terhenti atau tertutup semua nah itu intinya kita bisa menutup program dan ketika kita hidupin dan mau hidup nah menekan dan tombol power lama pun akan mematikan dan mengakhiri program kayak gitu nah ini kebetulan baterainya saja yang mati kemudian disimpan agak lama beberapa jam 24 jam kemudian kita hidupin mungkin ada sisa-sisa daya karena saya pernah mengalaminya agak sedikit aneh tapi hanya beberapa detik saja dan ya pas kita hidupin makanya nyala tadi kan ya kira-kira begitulah analisa saya dan kamu seharusnya nggak 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 harus membawa ke counter ya untuk hal kayak gini dan bisa kamu lakukan di rumah baiklah sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di lain kesempatan saya Jon Itung jika kamu ingin bertanya silahkan berkomentar jika ada pendapat lain berkomentar juga baiklah see you the next video my brother